Ada beberapa macam bentuk ideologi di dunia ini. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme ditinjau dari segi hukum, ialah Kita lihat pilihannya. Tadi perbedaan antara ideologi Pancasila sama liberalisme. Yang A, pada Pancasila hukum untuk melindungi individu, ini tidak tepat. Tidak tepat ya, sedangkan liberalisme kemudian bersama. Kemudian yang B, pada Pancasila hukum digunakan untuk kalangan bawah, liberal semua golongan. Sementara Pancasila kan untuk semua kalangan di bangsa kita, bukan cuma kalangan bawah, berarti ini kurang tepat. Kemudian yang C, pada Pancasila hukum menjunjung tinggi kesetaraan individu dan masyarakat, liberal melindungi individu. Jawaban yang lebih tepat yang C ya, karena memang Pancasila kita itu menjunjung tinggi hukum kesetaraan individu. Jadi, pada Pancasila itu hukum menjunjung tinggi kesetaraan individu dan masyarakat itu maksudnya semuanya itu sama di depan hukum. Pembangunan bagi suatu negara membawa dampak untuk negara tersebut. Tujuan utama adanya pembangunan nasional adalah pilihannya tadi, disini pembangunan, kata kuncinya, kemudian dampak untuk negara tersebut. Tujuan utama pembangunan nasional, kalau bersaing dengan negara lain kurang tepat, karena tujuan kita membangun itu bukan untuk bersaing ya. Tapi tujuan utama pembangunan itu adalah untuk mengangkat harkat dan mertabat manusia dalam bangsa itu sendiri. Yang B ini memenuhi, kenapa? Karena tujuan kita dari pembangunan itu kan untuk kesejahteraan masyarakat, juga untuk mengangkat harkat dan mertabat bangsa, sehingga kita itu tidak bisa diremehkan sama bangsa lain. Mungkin kita menunjukkan juga pada dunia bahwa kita itu terus berkembang, terus maju, terus mengangkat maju ya. Tapi bukan sekedar untuk menaikkan gengsi di mata internasional, makanya yang D ini kurang tepat. Jadi lebih tepatnya adalah mengangkat harkat dan mertabat manusia dan bangsa itu sendiri. Jawabannya lebih tepat B. Kerjasama antar negara yang satu dengan yang lain sangat penting sebab... A. Negara tidak mungkin hidup sendiri, pasti memerlukan negara lain. Pilihan A ini sudah tepat. Karena kita dalam bekerjasama antar negara, itu kita lakukan karena memang kita tidak mungkin hidup sendiri, kita memerlukan negara lain untuk saling kerjasama. Misalnya ada negara yang unggul dalam SDM, ada yang SDA-nya yang unggul, kemudian ada negara maju dengan perekonomian yang juga bagus. Maka memang perlu kerjasama antar negara. Kalau kita hidup sendiri, itu kan memang tidak mungkin. Karena kita juga membutuhkan bangsa-bangsa lain. Kita membutuhkan negara-negara lain. Entah itu mereka sebagai investor dan lain sebagainya. Atau juga kita butuh teknologi mereka agar kita juga butuh mungkin sumber daya manusia dari luar. Di jawabannya adalah yang A. Sifat perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan sudah tahun 1908. Yaitu Pada tahun 1908 ya. Kita lihat ada lima pilihan di sini. Taktik perjuangan yang digunakan oleh para pahlawan ini tidak mewakili jawabannya. Persenjataan yang digunakan bukan lagi bersifat tradisional itu juga bukan. Ini kata kuncinya sudah tahun 1908. Perang gerilya ini juga kurang tepat. Yang D. Organisasi yang digunakan tidak lagi bersifat tradisional. Jadi pada tahun 1908 itu organisasi-organisasi itu sudah bersifat kenasional ya. Untuk kepentingan bangsa. Jadi bukan lagi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Maka di sini yang lebih tepat adalah yang D. Perilaku masyarakat yang mencerminkan perwujudan keikhlasannya itu. Yang A. Menerima sesuatu hasil yang sepadan dengan apa yang dikerjakan. Ini pilihannya kurang tepat. Kemudian yang B. Di sini kata kuncinya tadi perwujudan keikhlasan. Memberi sesuatu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya juga kurang tepat. Kemudian ini yang C. Memberi sesuatu tanpa mengharap imbaran atau tanpa pamri. Di sini ada kata kunci tanpa pamri. Dan di sini tadi adalah perwujudan keikhlasan. Jadi perwujudan keikhlasan itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa memberi tanpa mengharap imbaran atau tanpa pamri. Maka pilihan yang tepat adalah yang C. Contoh yang menggambarkan pelanggaran norma kesusilaan. Di masyarakat akan mendapat sanksi berupa. Di sini norma kesusilaan jadi kunci dan masyarakat. Sanksi masyarakat. Yang A. Pengucilan, penyesalan, B. Penyesalan, C. Dosa, D. Siksaan, dan E. Penjara. Kalau di masyarakat kita itu berbuat sesuatu yang melanggar norma berupa kesusilaan. Kita bisa dikucilkan sama masyarakat. Jadi kalau sanksinya itu dari masyarakat, dia adalah sanksi berupa pengucilan. Jawaban yang lebih tepat adalah A. Kalau penyesalan itu lebih kayak kesansi pribadi. Dosa itu kan sanksi dalam ajaran agama. Sementara kalau penjara itu sanksi dari hukum pidana. Sedangkan kalau siksaan, enggak semua masyarakat akan melakukan sanksi berupa penyiksaan ya. Banyakan itu pengucilan. Jadi jawaban yang lebih tepat itu A. Fungsi majelis keagamaan yang diakui oleh pemerintah adalah Fungsi majelis keagamaan. Kalau yang A. Melaksanakan tradisi keagamaan dari masing-masing agama. Kalau tradisi keagamaan, saya rasa tidak perlu majelis keagamaan. Bisa dilakukan oleh penganut dari masing-masing agama tersebut untuk melakukan tradisi. Berarti yang A kurang tepat. Kemudian yang B. Sebagai forum untuk membahas dan menyelesaikan masalah keagamaan. Jawaban B ini adalah jawaban yang tepat. Karena setiap agama mungkin ada permasalahan internal masing-masing. Jadi untuk membahas dan diselesaikan, maka kita perlu majelis keagamaan. Misalnya kalau untuk Islam ada MPUI Majelis Ulama Indonesia. Yang menjadi wadah atau majelis resmi untuk membahas dan menyelesaikan masalah keagamaan. Dan juga misalnya meneluarkan fatwa terhadap hal-hal tertentu. Kalau yang C itu kita lihat, C, D, E itu saya rasa kurang tepat ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.